Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jawabnya apa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak apakah abad-abad baik Alhamdulillah luar biasa Allah Nah hari ingau mengajak kalian untuk mengenai yang namanya binatang air nak binatang ini biasanya berada di air dan jalannya miring Oh ada yang tahu binatang apakah ini yang mempunyai kaki enam dan mempunyai sakit yang besar ada yang tahu biar apa ini Oke betul sekali namanya binatang kepi kepiting pernah melihat binatang ini kepiting pernah melihat kepiting anak-anak Oke pernah nah sekarang ibu ini ingin mengajak kalian untuk bernyanyi bersama tentang kepiting di air di air ayo sama-sama kita nyanyi kepiting kepiting ada di air berjalan dengan daya miringnya nah terima kasih sudah menyanyi bersama-sama terima kasih ya anak-anak ibu nah sekarang ibunya ini ingin mengajak untuk menyebutkan dan menyusun huruf nah siapa yang bisa menyusun huruf menggunakan kartu huruf kartu huruf ibu mempunyai banyak sekali kartu huruf ada di sini kita memakai huruf kecil ya ini kartu hurufnya kita cari dan kita susun kartu hurufnya menjadi sebuah kata ibu mempunyai banyak nah sekarang kita mulai ya untuk menyusun hurufnya sekarang kita mencari huruf yang pertama adalah huruf apa ada yang tahu untuk kepiting iya betul sekali kita mencari huruf K ada yang tahu dimana huruf K nya kita cari sama-sama ya lalu kita susun ini huruf K nya kemudian kita mencari huruf apa lagi setelah K huruf E betul sekali kita memasangkan huruf E terus kemudian apa lagi setelah E huruf P betul sekali kemudian apa lagi setelah P huruf I betul nah setelah itu apa lagi huruf T iya betul sekali setelah huruf T ada yang tahu apa lagi anak-anak huruf I ya huruf I kita susun setelah huruf I kita mencari huruf apa lagi mencari huruf N ada yang tahu dimana N halo N nah ini N nya ketemu huruf N nya kita susun di sebelah sini setelah huruf N huruf apa lagi ya huruf G kita sebutkan sama-sama ini namanya huruf K E P I T I N dan G jadi kita baca semua huruf ini menjadi kepiting nah terima kasih ya sudah mau menyelesaikan tugasnya nah sekarang Ibu Yeni ingin mengajak kalian untuk menyusun huruf dan menyebutkan huruf kita susun ya hurufnya dari batang potongan batang kangkung nah mau tahu kegiatannya seperti apa ayo ikuti Ibu Yeni untuk kegiatan kali ini Ibu sudah mempersiapkan ada kertas HVS lem stick dan potongan batang kangkung nah nanti setelah itu kita susun menjadi huruf dan kata kita kepiting seperti ini wah keren kan kita susun ya Nah ayo kita mulai kegiatannya kita lem dulu ya oke kita kasih lem dulu supaya merekat kemudian kita susun ya satu persatu seperti ini nah bisa kan anak-anak ibu oke kita susun seperti ini menjadi huruf apa yang pertama huruf K oke nah sekarang kita susun menjadi huruf seperti ini nah sekarang kita susun kembali ya ini kita membuat huruf K nya nah ini huruf K kemudian kita kasih lem lagi untuk membuat huruf E nya nah seperti ini dan seterusnya ya sehingga menjadi kata kepiting nah nanti akan jadi kata kepiting seperti ini cantik bukan oke sekarang kegiatan kita mewarnai gambar kepiting wow ini kepitingnya ada enam kaki dan mempunyai sapit yang cukup besar oke di sana sudah Ibu sediakan lembar kerja kalian untuk mewarnai silahkan diwarnai dan dituliskan kata kepiting oke oke cukup sekian dulu ya kegiatan kita hari ini semoga kegiatan kita hari ini menyenangkan dan memiliki banyak ilmu oke sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.